Bermain imbang dua-dua melawan timnas Indonesia, pelatih Burundi puji kekuatan dan kerebatan timnas Indonesia. Iya, Indonesia berhasil menahan imbang Burundi dengan skor 2-2 dalam FIFA Matchday semalam. Sejatinya Burundi bisa memenangkan pertandingan namun Jordi Ahmad berhasil membuktikan taringnya dengan mencetak gol pada menit injury time. Alhasil Indonesia berhasil menyamakan kedudukan dan berakhir dengan skor 2-2. Setelah usai pertandingan, pelatih Burundi Etienne Ndayiragije menyatakan bahwa timnya menyelesaikan pertandingan baik, dan ia juga menyampaikan kehebatan timnas Indonesia dan bersyukur dengan berterima kasih atas sambutan dari Indonesia. Kami mengakhiri laga dengan baik. Tidak ada pemain kami yang cedera, saya juga berterima kasih kepada Indonesia, kami senang berada di Indonesia. Kami banyak disapa, dan saya banyak menurunkan pemain muda di laga ini, kami juga mengakui kekuatan Indonesia. Indonesia bermain sebagai tim, laga ini bagus dan bisa menjadi pengalaman bagi pemain muda, bisa dilihat permainan Indonesia lebih baik dari kami. Indonesia bisa memanfaatkan peluang dengan baik, kata Etienne Ndayiragije di konferensi pers setelah usai pertandingan. Ia, pelatih Burundi mengakui kehebatan timnas Indonesia, dan kini ranking FIFA Indonesia sudah otomatis naik dari 151 ke 149 dunia. Jadi itulah tadi pengakuan pelatih Burundi setelah ditahan imbang Indonesia. Terima kasih telah menonton!